Satuan Reskrim Polres Bantul telah menetapkan tersangka kepada DRS 24 tahun anak dari P atas kasus pencurian dalam keluarga. Sebelumnya, P warga Kalurahan Sri Hardono Kapanewan Pundong melaporkan kembali anaknya ke Polres Bantul pada Jumat 11 Februari 2022 petang. Kasat Reskrim Polres Bantul AKPRC Nevada menyatakan berdasarkan laporan P itu, pihaknya bersama Babin Kam Timmas, Polsek Pundong, serta warga sekitar mengamankan DRS pada hari Minggu 13 Februari 2022 kemarin. Saat itu, DRS tengah pulang ke rumahnya. Pada saat mengamankan pihaknya juga mendapati pacar dari yang diduga pelaku tersebut, polisi kemudian membawa DRS ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan pada saat ini, terduga pelaku sudah ditetapkan tersangka dan sudah ditahan di rutan Polres Bantul. Demikian kata Archie Senin 14 Februari 2022. Archie memaparkan motif DRS mengulangi perbuatannya masih sama, yakni untuk memenuhi kebutuhan pribadi. DRS sendiri disebutnya tidak memiliki penghasilan dan dia ingin membahagiakan pacarnya di mana pacarnya tersebut berdomisili di Jawa Timur. Pada saat diamankan, DRS juga diketahui baru saja pulang dari rumah pacarnya. Ada pun barang yang diambil oleh DRS ada dua, yakni meja yang kemudian dijual di daerah Bantul, yang kedua adalah kompor. Kompor tersebut dijual oleh tersangka pada saat akan ke rumah pacarnya yang ada di Jawa Timur. Ada pun pada saat pertama diamankan pada akhir tahun kemarin, DRS menyatakan bahwa menjalinkasi dengan seorang asal Jawa Timur. Ia sempat membelikan beberapa barang kepada pacarnya tersebut. Parahnya, uang membeli barang-barang tersebut didapatkannya dari menjual perabotan rumah milik ibunya. Setelah Pem mencabut tuntutannya di Kejaksaan Negeri Bantul pada awal tahun ini, Dwi mengaku sudah putus hubungan dengan kekasihnya tersebut. Namun, setelah DRS keluar dari tahanan pada saat perkara tersebut diselesaikan secara restoratif justice di pihak Kejaksaan, ternyata dia masih mengulangi perbuatan yang sama dan masih berhubungan dengan pacarnya tersebut. Atas perbuatannya, DRS saat ini meringkuk di sel tahanan Polres Bantul. Pihak kepolisian menjerat DRS dengan pasal berlapis yakni 363 KUHP, JO 367 ayat 2 KUHP, JO pasal 65 ayat KUHP 1 dengan ancaman 9 tahun penjara. Selain pasal 363 KUHP tentang curat, Dwi juga dijerat pasal 367 ayat 2 KUHP tentang pencurian dalam keluarga dan pasal 65 ayat 1 KUHP tentang gabungan beberapa perbuatan atau tindakan kejahatan. Terima kasih telah menonton!